Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di safa channel apa kabar semuanya semoga semuanya sehat sehat ya amin yang lagi sakit mudah mudah cepat sembuh amin tenggorakan aku sendiri yang kurang baik guys disini aku mau bikin ini seperti biasa masak lagi aku mau bikin nasi mandi nah aku mau bikin nasi mandi ini bahan bahannya disini sudah ada aku taruh di atas kompor ya disini sudah ada ayam satu sudah aku potong jadi dua dan sudah aku cuci bersih disini juga sudah ada rempah-rempah ada kayu manis ada daung ger ada cinten ada kalau di indonesia itu kayak ketumbar terus ada kayu kapulaga dan serta ada cengkeh dan disini aku pakai garam serta sedikit lada hitam karena aku tidak punya kaldu ayam apa-apa itu namanya loh nah disini juga ada bawang merah dan bawang putih nah itu bagaimana cara aku bikin nasi mandi maaf ya naruhnya di atas kompor tapi komporku bersihkan nah ini aku tidak pakai minyak ini aku pakai ini pakai judah atau pakai butter nah ini pertama-tama kita masukkan dulu bawang merah dan bawang putih nah ini kita ongseng-ongseng atau kita tumis-tumis sampai harum ada sebagian teman-teman kalau bikin nasi mandi itu ayamnya dipanggang sendiri gitu ya kalau aku mau ditaruh disini di panci presto sebentar supaya cepat matangnya seperti itu ya kemudian kita masukin rempah-rempah yang tadi seperti ini kita masukin semua rempah-rempah yang tadi ditumis lagi sampai dia harum bawang merah bawang putih serta rempah-rempah yang tadi ya ada ketumbar ada jinten ada kayu manis ada kapulaga ada cengkeh dan serta ada daun gerinya nah seperti itu kita tumis-tumis sampai dia harum dulu setelah itu kita masukin ayamnya kita masukin juga garam dan lada hitamnya kemudian kita lolak-walik ini ayamnya sebelum nantinya aku kasih air nah seperti ini guys kita kasih air secukupnya secukupnya aja ya dan aku mau kasih satu cabai merah kita aduk-aduk dulu sampai dia merata sebelum aku tutup lalu kita tutup ya setelah merata semuanya kita tutup ini setelah aku kasih air dan biarkan dia mendidih dulu sekarang kita tutup kita tutup yang keceng udah tungguin ya sampai dia mateng nasi juga lagi garam bawang merah nanti dibuat di atas nasinya ya tuh sudah bunyi banti kresternya dengaran kan guys bunyi nih nah ini biarin matang dulu kita buka aja asapnya kita buka pelan-pelan supaya tidak meledak ini ayamnya sudah mateng lalu mau aku angkat dan aku panggang ya ayamnya ya kita angkat dulu ayamnya ini ayamnya sudah aku angkat dan mau aku kasih ini ke warna merah gitu loh supaya dia agak kemerahan nantinya seperti ini mau dipanggang atasnya saja ya biar ada kemerahan gitu lanjut kita masukin beras basmatinya ke dalam air ayam tadi kemudian kita aduk rame ya disini ya ada suara terdengar TV karena itu anak-anak pulang sekolah pada nonton TV nah kita aduk sampai dia rata ketutup dengan airnya baru nanti kita tutup seperti ini nah ini nasi mandinya udah mateng sebentar aku kasih ayamnya dulu disini taruh di atas nasi dan juga aku mau kasih pewarna sedikit nah ini aku mau kasih pewarna sedikit aku taruh di atasnya seperti ini seperti nasi biar nanti tidak ada warnanya gitu ya kita campur-campur sedikit seperti ini seperti ini nah ini ayamnya kita taruh disini di atas nasi dan ini satu lagi eh eh jatuh taruh di atas nasi seperti ini kemudian ini aku mau taruh mangkoknya disini mau aku kasih apa bukur nah kita masukkan disini nah itu kita siram pakai minyak kita siram pakai minyak bismillahirrohmanirrohim seperti ini kemudian kita tutup nah kita tutup dulu dia oke tuh sudah wangi baunya nah ini sudah jadi nasi mandinya seperti ini tuh ini nasi mandinya aku mau kasih bawang goreng sedikit ya bentar kita kasih bawang goreng sedikit aku lupa tadi aku kan goreng kalaupun gak mau dikasih juga gak apa-apa ya ini mah selera aja dikasih gak apa-apa gak dikasih juga gak apa-apa seleranya orang aja ya aduh itu sih perawan ini dia nasi mandinya udah selesai tapi kalau gak mau bawang merah juga gak apa-apa ya ini mah aku aja ya ngasih bawang merah gitu biar gak terlalu polos seperti ini guys nasi mandinya tuh ini enak banget rasanya masya Allah kata si dadis katanya masya Allah kamu hari ini bikin nasi mandi iya kata aku nah ini bentuk nasi mandinya dan seperti itu tadi ya kurang lebihnya aku bikin nasi mandi tapi kadang-kadang itu orang itu beda-beda ya bikinnya kalau aku sih caranya seperti tadi tapi ada yang kadang ada yang apa ya ayamnya dipanggang sendiri gitu ada yang kadang dimasak jadi satu kayak aku nanti setelah itu baru dipanggang pokoknya kalau aku seperti itu tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman mudah-mudahan juga apa ya bisa dicoba di rumah ini enak banget nasi mandinya dan baunya tuh bau kayak kemenyan gitu loh apa sih namanya kalau disini namanya bukur nah bukurnya tuh wangi banget guys ini nih seperti ini masya Allah dan ini hasilnya segitu dulu ya videonya aku ya seperti biasa masakan-masakan ini Arab Saudi hari ini bikin nasi mandi dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe bagi yang suka channel aku bagi yang ini pokoknya yang sudah mendukung channel aku semoga kalian juga sukses semoga kalian juga apa ya sehat-sehat pokoknya doa terbaik juga buat kalian yang sudah selalu support safa channel tanpa kalian juga aku bukan siapa-siapa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye Terima kasih telah menonton!